Saat ini ASN itu dianjurkan menggunakan tanda tangan elektronik. Untuk mendapatkan tanda tangan elektronik syaratnya harus memiliki email mail.go.id. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita menuju ke TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jendela Sata Pembelajar. Soba pembelajar kalian. Kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara membuat email. Dengan ekstensi mail.go.id Dimana email ini itu disediakan gratis oleh pemerintahan kominfo untuk semua ASN. Bagaimana caranya untuk membuat email ekstensi mail.go.id Marilah kita mulai. Untuk membuat email dengan ekstensi mail.go.id Buka browser misalkan bisa menggunakan Google Chrome kemudian dipilih alamat atau address bar ketik service-layanan.go.id Kemudian enter saja. Nah, muncul seperti ini ya. Saya ingatkan lagi nama alamatnya adalah servicedesk.layanan.go.id Nah, setelah itu kita klik daftar. Kemudian di sini ada pengguna. Pilih yang pemerintah. Ingat yang pemerintah. Jangan yang publik. Kemudian nama depan, misalkan ini nama saya. Kemudian institusi, ini di mana kita bekerja di pemerintahan. Misalkan kalau saya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kalau sudah mengisi institusi dalam hal ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka isi nomor kartu pegawai atau NIP ya, nomor induk pegawai. Nanti masukkan sendiri ya, ini saya ngajak saya kosongi karena nomor induk pegawai ini kan privasi. Tidak saya ketikkan ya. Kemudian apakah sudah memiliki akun email resmi instansi juga jawab belum atau klik saja belum memiliki. Kemudian ini email, email pribadi boleh, email akun belajar juga boleh. Kemudian nomor telepon. Nomor telepon ini isi saja dengan nomor HP. Nomor HP juga diisi dengan nomor HP. Kemudian username. Username ini misalkan Fatcore 1. Ini kebetulan sudah pernah dipakai, maka gunakanlah yang lain. Misalkan Fatcore 2 ya, atau Fatcore 3 misalkan gitu ya, kalau sudah dipakai. Kemudian ini Sandinya ya. Sandi isi yang gampang diingat. Kemudian di sini isi konfirmasi Sandi ya. Harus sama, kata Sandi sama konfirmasi kata Sandi. Nah, selanjutnya ini upload foto selfie bersama kartu pegawai ukuran maksimal 3MB dengan format jpg atau pdf. Nah, ini kartu pegawai yang dipakai ini adalah kartu pegawai yang elektronik ya. Tahu kan yang setiap ASN itu punya kartu pegawai elektronik. Nanti saya tunjukkan ya, seperti apa kartu pegawai elektronik. Nah, seperti ini bentuk kartu ASN ya. Ini dapat di-download di MyASN. Nanti setelah di-download, buka kartu ASN virtual ini ya, atau elektronik. Kemudian pegang HP itu sambil diambil gambar kita. Tentu oleh orang lain ya. Nah, nanti ini yang akan kita unggah di form pengisian pendaftaran email.go.id tadi gitu. Kita yang sambil memegang kartu pegawai virtual, masukkan di sini ya. Masukkan di sini, setelah itu kita klik ini. I'm not robot, kemudian klik daftar ya. Karena saya ini sudah mendaftar, maka tentu saya tidak akan mendaftar lagi ya, gitu. Nanti kalau sudah kita mendaftar, langsung kita bisa login saat itu juga ya. Nah, setelah kita berhasil daftar, maka kita klik masuk. Kemudian login. Nah, ini kita sudah masuk ke webservicedesk.layanan.id. Berhasil masuk di webservicedesk.layanan.go.id, maka kita tinggal klik permintaan baru, bisa lewat menu yang ini atau yang di sebelah kiri. Klik saja permintaan baru. Nah, kemudian pilih yang ini, layanan aplikasi, layanan pemerintah. Kemudian yang nomor dua, layanan email pemerintahan mail.go.id. Kemudian pilih yang A, permintaan akun mail.go.id. Nah, ini biarkan, ini biarkan, ini biarkan, ini buat sedang. Urganti sedang, judulnya ketik saja permintaan email ya. Kemudian, disini bisa juga kasih keterangan lagi permintaan email. Saya sertakan ya, kartu virtual ASN. Nah, terus lampirkan disini kartu virtual ASN ya. Klik ini, yang expand toolbar. Disini ada gambar image, klik saja image. Kemudian browse ya. Cari kartu virtual ASN. Klik saja choose file. Oke, kita cari kartu, kartu, anu ya, kartu, nah ini. Ya, ini adalah kartu ASN virtual. Nah, ini ya. Setelah itu, ini klik insert. Ukurannya kecilkan, biar tidak lebih besar. Ini buat 600 saja ya. Kemudian klik OK. Nah, sudah, sudah masuk ini ya, kartu virtual. Setelah itu, klik kirim. Nah, maka ini sudah terkirim permintaan email ya. Nah, nanti tinggal kita tunggu ya. Email akan diberikan secara otomatis. Oke, kalau sudah, kita coba ke beranda. Nah, nanti untuk ngecek apakah permintaan email kita sudah disetujui atau belum, maka kita tinggal klik permintaan yang sedang berlangsung. Tidak lama kok kemarin saya nyoba ini. Tidak membutuhkan waktu per jam-jam. Hanya beberapa menit. Saya coba sudah bisa disetujui oleh admin ya. Saya coba klik ya. Nanti tinggal dicek saja. Nanti masih terbuka. Ada juga terselesaikan ya. Nanti kita coba cek dua-duanya. Ini saya coba yang, ini yang sudah saya ajukan ya. Yang dulu sudah pernah berhasil. Maka, kalau sudah berhasil, nanti muncul di sini. Kita klik saja nomornya ini friendly name ya. Nah, nanti akan muncul. Contohnya saya ini ya sudah setuju ya. Kami telah memberikan akses pada account mail.go.id. Jadi, ini nama emailnya ya. Mofatcur69.atmail.go.id dan passwordnya ini ya. Nanti itu caranya ngecek. Kalau sudah, apa namanya, sudah diberikan email, maka kita tinggal login ke email. Bagaimana cara login? Ketik saja mail.go.id. Nah, kemudian ini login ya. Ini login dengan akun yang diberikan yaitu mofatcur69.mail.go.id. Dan sandinya ini sudah saya ganti ya. Kemudian klik login. Nah, seperti itu.